Intro Oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Intro Aku tahu, kata Palace Master Gwanghan acuh tak acuh baru saja akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba ada dengungan dan sebuah suara datang dari luar, apakah Tuan Istana ada di sini? Suara Fei Hong memiliki sesuatu untuk dilaporkan Guru Suci Fei Hong Gumam Palace Master Gwanghan mengerutkan kening, perasaan cemas ini menjadi semakin kuat Dia mengangkat tangannya, dan segera sebuah saluran muncul antara tanah Suci Yao Chi dan dunia luar Berkomunikasi dengan dunia luar, dan berkata dengan tenang, Guru Suci Fei Hong, ada apa? Kami mundur dan memperbaiki rantai, dan kami tidak dapat diganggu Kata Tuan Istana, kembali ke Palace Master, hal yang sangat penting telah terjadi Guru Suci Fei Hong segera berkata, di belakangnya, ada banyak rombongan, semua adalah tetua setengah langkah tingkat Guru Suci Sepertinya sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi Master Istana Gwanghan melirik si King dan berkata, apapun yang terjadi, jangan keluar Ucap Tuan Istana melangkah maju dan datang keluar tanah Suci Danau Giok Dia berkata, Guru Suci Fei Hong, apa yang membuatmu begitu mendesak? Tuan Istana, memang ada hal yang sangat penting terkait dengan kehidupan dan kematian Gwanghan Mansion kita Saya telah menerima berita bahwa Guru Suci Ren Wang telah membawa banyak Tuan untuk bersiap Mereka akan datang ke Gwanghan Mansion untuk menaklukkan kita Mereka ingin membalaskan dendamnya Ucap Fei Hong, Guru Suci Fei Hong, apakah Anda yakin dengan berita ini? Lord Ki Yi mengguncang tubuhnya dan muncul di atas tanah Suci Danau Giok Dan berkata dengan kaget Tentu saja, kamu tidak tahu bahwa ketika aku menjadi penguasa Gwanghan Mansion Aku biasa mengatur beberapa bidak catur di King Rens Mansion Salah satu dari mereka menyampaikan berita itu kepadaku Ucap Guru Suci Fei Hong berkata dengan suara yang dalam Selain itu, dalam informasinya, Guru Suci Ren Wang telah berangkat Saya khawatir itu akan segera datang ke Gwanghan Mansion kita Semua orang terkejut dan melihat ke arah Palace Master Gwanghan Ini adalah kekacauan besar, ketika semua orang memandang penguasa Istana Gwanghan Tiba-tiba, di langit kejauhan, kekosongan tiba-tiba berfluktuasi Dan saat berikutnya, sebuah kapal perang besar muncul Kapal perang agung itu datang dalam sekejap Kapal perang ini ditandai dengan pelakat Istana Raja Ren Dan mereka datang dengan paksa dan mendominasi Dan aura menakutkan dari Tuan Guru Suci meletus dari kapal perang Istana Raja Ren Hahaha, Tuan Istana Gwanghan, jangan datang tanpa cedera Tawa keras datang dari kapal perang Pada saat berikutnya, sekelompok siluet terbang keluar darinya Pemimpinya, seperti seorang kaisar manusia Berjalan di antara langit dan bumi Itu adalah guru suci dari raja segala raja Di belakangnya, ada tiga praktisi luar biasa yang merupakan pemuasa Istana Raja Mereka adalah tiga tetua Istana Raja Ren Ketika aura yang kuat ini turun secara langsung Memberi semua orang penindasan yang kuat dalam sekejap Di Gwanghan Mansion, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala dengan ngeri Menggigil di bawah kekuatan ini Guru suci Ren, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak takut memprovokasi murka surga? Ucap Holy Lord Kyi berteriak dengan marah Guru suci Raja Ren tertawa dan berkata Semuanya, kalian Istana Gwanghan diam-diam berkolusi dengan ras iblis Dan menjebak Tianjiao dari ras manusia kita Sekarang kalian bicara atas nama surga Master Istana Gwanghan juga memiliki wajah biru Dan berteriak dengan marah Guru suci Ren, apa yang kamu bicarakan omong kosong Berkolusi dengan iblis? Konyol, apakah anda pikir para tingkat tinggi surga akan mempercayai omong kosong anda? Istana Gwanghan saya berdiri di sisi ras manusia Apa anda ingin menambah kejahatan? Ucap Tuan Istana, hahaha, ingin menambahkan kejahatan Tuan Istana Gwanghan, jangan membuat tipu muslihat yang tidak masuk akal Bahwa Qin Chen berkolusi dengan iblis di tempat percobaan surga Masalah ini bukan hanya mansion raja saya Tetapi semua kekuatan di seluruh surga Anda dapat menyerahkan Qian Sui itu Jika tidak, hari ini Guru suci ini akan mewakili keadilan surga dan umat manusia Untuk menghancurkan mansion Gwanghan anda Lakukan, teriak Holy Lord of Rain tidak berbicara omong kosong Ketika suaranya jatuh Kekuatan besar turun dari banyak kapal perang Ledakan dampak cahaya suci yang menakutkan langsung merobek kekosongan Dan langsung jatuh pada formasi besar Istana Gwanghan Seluruh Istana Gwanghan bergetar hebat Dan cahaya meledak ke langit Sial, gumam master Istana Gwanghan memiliki wajah yang marah dan meraung panjang Jika guru suci Raja Ren dan yang lainnya dibiarkan untuk menghancurkannya seperti ini Seluruh Istana Gwanghan akan berada dalam bahaya Guru suci Fei Hong, guru suci Ke Yi Kalian berdua ikuti aku untuk menemui musuh Dan yang lainnya akan menjaga formasi besar Anda tidak boleh membiarkan formasi besar rusak Ucap Palace Master Gwanghan berteriak Dan dia akan naik ke langit Oke, Lord Palace Semuanya, bunuh musuh bersamaku Teriak guru suci Fei Hong meraung panjang Dan mengikuti Tuan Istana Gwanghan Dia akan bertemu guru suci Raja Ren dan yang lainnya di langit Tetapi sebelum dia memasuki area pertempuran Ketika dia mendekati Palace Master Gwanghan Sebuah belati yang ganas muncul di tangan Saint Master Fei Hong Yang menusuk ke arah Palace Master Gwanghan Guru suci Fei Hong, apa yang kamu lakukan? Ucap guru suci Ke Yi mengikuti di belakang guru suci Fei Hong Ketika dia melihat pemandangan ini Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berbicara dengan tegas Tidak ada yang mengira bahwa guru suci Fei Hong Yang benar-benar akan menyerang Tuan Istana Gwanghan Semua orang tercengang Tembakan tiba-tiba guru suci Fei Hong terlalu cepat Dalam sekejap, belati hitam datang ke belakang istana Master Gwanghan Belati kematian yang bersinar dengan kilau hitam Seperti taring dingin Akan dengan kejam menembus tubuh Master Istana Gwanghan Kepala Istana Gwanghan tiba-tiba mendengus Seolah-olah dia memiliki mata di punggungnya Tangan Kian Kiansu tiba-tiba menonjol dari kehampaan Dan diam-diam mencubit belati hitam Dan di belati itu langsung muncul lapisan es tipis keluar Guru suci Fei Hong terkejut Tuan Istana Gwanghan benar-benar memblokir serangannya dalam sekejap Dia menarik diri dan buru-buru mundur Tetapi bagaimana bisa Tuan Istana Gwanghan memberinya kesempatan ini Bulan Sabit muncul di belakang Tuan Istana Gwanghan Pada saat yang sama juga menembak guru suci Fei Hong Dalam krisis, guru suci Fei Hong hanya bisa meninggalkan belati di tangannya Kekuatan mengerikan itu membuatnya menyemburkan darah Dan wajahnya tiba-tiba layu Dengan satu pukulan, guru suci Fei Hong terluka Kali ini, Palace Master Gwanghan sangat marah Dengan satu pukulan, asal usul guru suci di tubuh utama Fei Hong rusak Guru suci Fei Hong, saya tidak berharap Anda menghianati Istana Gwanghan saya Ucap Tuan Istana Gwanghan berkata dengan mata dingin Bagaimana kamu tahu? Jawab guru suci Fei Hong menyeka darah dari sudut mulutnya Menatap Tuan Istana Gwanghan Matanya memancarkan warna dingin dan ganas seperti kalajengking beracun Wanita Qin Chen, Qian Sui, adalah murid tertutupku Ini adalah rahasia di Istana Gwanghan kami Tidak banyak orang yang mengetahuinya Tetapi ketika Lord of Ren muncul Dia dengan belak-belakan meminta kami untuk menyerahkan wanita Qin Chen Pasti ada seseorang yang diam-diam berkolusi dengannya Ucap Tuan Istana Gwanghan berkata dengan marah Jadi saya akan melakukan yang terbaik dan dengan sengaja membiarkan Anda mendekat Hanya untuk melihat siapa pengkhianat itu Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa ini seharusnya adalah ulah Anda Guru suci ke Yi juga terkejut Dia tidak bisa mempercayainya Meskipun dia adalah master dari generasi yang lebih tua dari Gwanghan Mansion Seperti master suci Fei Hong